Pasien nomor 49, yaitu seorang laki-laki Keponakan dan anak dari salah satu pelaut asal desa Soeberingin, Kecamatan Karangan yang merupakan pasien positif corona ke-39 akhirnya menyusul menjadi pasien positif corona ke-47 dan ke-48 di Trenggalek Saat ini keduanya sudah menjalani isolasi di asrama COVID Kabupaten Trenggalek Pasien 47 ini adalah seorang perempuan berusia 20 tahun asal desa Soeberingin, Kecamatan Karangan yang bersangkutan merupakan keponakan dari pasien 39 Interaksi antara pasien 47 dan pasien 39 sesekali ketika menonton TV bersama Berdasarkan riwayatnya, pada 10 Juli, pasien 47 dan pasien 48 keluar rumah untuk membayar tagihan belanja online Kemudian pada 12 Juli, memperoleh informasi bahwa pamannya terkonfirmasi COVID-19 Selanjutnya dilaksanakan rapid test terhadap 4 orang kontak rat dengan hasil semua non-reatif Pada 13 Juli, pasien 47 dan kontak rat menjalani swab dengan hasil pasien 47 terkonfirmasi positif COVID-19 Dalam pers rilisnya, jurubicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Trenggalek Dr. Murti Rukyandari menyampaikan Sedangkan untuk pasien 48 adalah seorang laki-laki berusia 16 tahun asal desa Soeberingin, Kecamatan Karangan yang merupakan anak dari pasien 39 Riwayat pasien 48 ini diketahui sama dengan pasien 37 Pasalnya yang bersangkutan tinggal dalam satu rumah dan sama-sama menjadi kontak rat pasien 39 Pasien nomor 47 Yaitu seorang perempuan berusia 20 tahun yang merupakan keponakan dari pasien nomor 39 dengan alamat desa Soeberingin, Kecamatan Karangan Status pasien nomor 47 adalah pasien terkonfirmasi tanpa kejara Selanjutnya adalah pasien nomor 48 Yaitu seorang laki-laki berusia 16 tahun yang merupakan anak dari pasien nomor 39 Juga dari gesa Soeberingin, Kecamatan Karangan Kronologisnya pada tanggal 19 Juni 2020 Pasien nomor 39 telah selesai menjalani karantina di rumah di Kecamatan Tugu Kemudian pulang ke rumah Sumberingin yang juga merupakan tempat tinggal dari pasien nomor 47 Dan pasien nomor 47 berinteraksi dengan pasien nomor 39 di rumah dengan sesekali berkumpul bersama menonton TV Pada tanggal 10 Juli 2020, pasien melakukan aktivitas keluar rumah Dan pada tanggal 12 Juli 2020, pasien memperoleh informasi bahwa pamannya terkonfirmasi positif COVID Dan dilakukan pemeriksaan rapid test terhadap kontak erat dari pasien nomor 39 Termasuk pasien nomor 47 tersebut Dengan hasil pada saat itu semuanya mal kreatif Namun pada tanggal 13 Juli berdasarkan pertimbangan dari tim Satgas dan Kugus Tugas Pasien nomor 47 bersama 4 orang kontak erat lainnya Dilaksanakan pemeriksaan swab di RSUD dengan hasil terkonfirmasi COVID-19 Dari hasil tracing terhadap pasien 47 dan 48 ditemukan 4 orang kontak erat Sementara itu dari hasil rapid test terhadap mereka diketahui bahwa semuanya non-reaktif Saat ini para kontak erat tersebut sudah melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing Dengan pengawasan ketat dari Satgas Desa setempat Sedangkan kedua pasien tersebut saat ini menjalani isolasi di asrama COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Terenggalen